Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton! Film ini memisahkan perjuangan dua petugas dari negara yang berbeda dan terpaksa bekerja sama, ujung-ujungnya menjadi sahabat akrab. Petugas militer utara ini ke selatan membawa misi balas dendam setelah istrinya dibunuh dan mencari seorang komandan militer yang memelot melarikan plat master uang palsu milik utara. Film ini ada tawa, tangis, dan adegan aksi yang barbar dari awal sampai akhir. Dibintangi oleh aktor top Korea, Hyun Bin, Oh Hye Jin, dan In Yuna, anggota Gear Generation. Disutradarai oleh Kim Sung-hoon. Sebelum mulai, kita bumper dulu. Korea Utara Korea Utara, di sebuah pabrik dekat pinggiran kota Pyongyang. Sebuah aktivitas yang sangat rahasia yang dijalankan pemerintah utara. Sepertinya para pekerja di pabrik ini mencetak uang dolar. Dan sepertinya ini adalah uang palsu. Kita berkenalan dengan Sersan Im Chol Young yang sedang berjaga di luar pabrik rahasia. Lalu istrinya yang juga anggota militer, Hoa Yun datang mengantarkan makanan untuk suaminya. Pasangan ini baru saja menikah. Chol Young bertanya, kenapa dia bisa berada di sini? Istrinya menjawab, dia sudah melapor ke Jojang. Dia akan ikut bertugas malam ini menemani suaminya. Dan radio berbunyi, mengumumkan keadaan darurat. Semua anggota harus berkumpul sekarang di lokasi pertama. Chol Young menyuruh istrinya jangan kemana-mana. Dan dia bergerak. Sementara satu mobil jeep militer tiba di depan pabrik. Seorang pria dan sekelompok pasukan bersenjata turun mengawalnya. Lalu masuk ke dalam pabrik. Sementara aktivitas cetak mencetak uang terus berlanjut. Perkenalkan Lieutenant Son Gang, salah satu komandan barak Kode 12. Sementara Chol Young menemukan mayat penjaga. Dan melapor kepada pimpinan baraknya. Tentang pasukan pengkhianat yang menyusup ke dalam pabrik. Dan dia tak diperbolehkan masuk. Harus menunggu pasukan pendukung datang. Chol Young memohon diizinkan. Karena kalau dia tak segera masuk, mereka akan terlambat menangkap orang ini. Tapi tak ada jawaban. Dia memutuskan untuk maju dan memimpin pasukan di sana. Lalu menyuruh istrinya menunggu di bagian belakang. Sementara, Son Gang dan pasukannya mulai menyerbu ke dalam pabrik. Menembaki penjaga dan menyuruh para pekerja berkumpul. Rupanya inilah barang yang diincar. Plag Master cetakan uang 100 juta dolar. Terdiri dari bagian atas dan bawah. Son Gang menyuruh pasukannya menghabisi semua orang di sini. Saat itulah Chol Young dan pasukannya tiba. Dan menyuruh jangan ada yang bergerak. Kedua pasukan saling menodongkan senjata. Chol Young lalu membunuh satu orang sebagai peringatan. Dia mulai menghitung. Jika mereka tidak menyerah, dia akan membunuh Son Gang dan pasukannya. Sebelum hitungan ketiga selesai, seseorang berteriak. Inilah komandan barang yang menyuruhnya menunggu. Yang bernama Cha Gi Song. Dia menyuruh Chol Young berhenti. Dan komandan Song membawa Huayun istrinya sebagai sendera. Chol Young tak menyangka. Pemimpinnya sendirilah otak dari penyerangan ini. Gi Song menyuruh Chol Young menyerah. Lalu dia mengambil Plag Master dan berkata. Bayangkan jika kita punya ini. Kita bisa tinggal di negara manapun. Hidup enak dan kaya raya. Menurut Chol Young mengerti. Kesetiaannya kepada negara tidak ada gunanya. Sebelum pergi, Gi Song menodongkan senjata kepada Huayun. Dan menyuruh Chol Young dan pasukannya di atas meletakkan senjata dan turun. Lalu komandan Gi Song melemparkan granat. Dan anak buahnya menghabisi para pekerja dan tentara Chol Young. Dan sebuah peristiwa mengerikan dalam hidupnya terjadi. Istrinya Huayun dibunuh di depan matanya oleh Gi Song. Chol Young pun ditembak. Dia melihat istrinya bersimbah darah di depannya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Gi Song mengatakan dia tak lebih dari anjing beliharaan. Dari awal dia sudah membencinya dan mengarahkan pistolnya. Tapi peluru itu habis. Komandan Gi Song tertawa. Dia berubah pikiran. Dia tak akan membunuhnya. Tolong sampaikan pesannya kepada para pemimpin tertinggi. Dia anggap lempengan ini adalah darah dari rakyat. Dia akan mengambilnya. Gi Song yakin para pemimpin juga tak akan mengampuni nyawa Chol Young. Dan rapat darurat militer segera diadakan. Seluruh ketinggi datang. Plat master yang sangat rahasia telah dicuri. Plat ini bisa mencetak dolar dengan tiruan yang sempurna. Hanya Departemen Pertahanan Amerika yang bisa membedakannya. Negara lain tidak akan bisa. Akurasi uang palsu ini sangat tinggi. Dibuat oleh siniman Korea Utara yang sudah meninggal. Lempengan master ini tidak akan pernah bisa dibuat lagi. Jika dunia luar sampai tahu keberadaan plat master ini, mereka akan memarangi Korea Utara. Dalamnya Kolonel Chagi Song, Komandan Barak Region 12 di Departemen Pertahanan. Dulu dia juga pernah terlibat di perdagangan narkoboy. Dan istrinya juga ditangkap. Tapi meninggal dalam penjara. Diduga dia masih menyimpan dendam ke negara. Dan pasukan yang ikut berkhianat rata-rata adalah anak buahnya di Barak Region 12. Keberadaannya saat ini diduga masuk ke China. General ini marah kenapa dia tidak segera dikejar. Kerahkan semua agen. Tangkap dia. Perwiraan di depannya menjelaskan. China hanyalah tempat persinggahan Gisong. Dari info intelijen mereka, tujuan sebenarnya dari Gisong, Seoul, Korea Selatan. Inilah confidential assignment. Korea Selatan. Seorang petugas polisi yang sedang menyamar. Berlari mengejar begal yang sudah lama diincangnya. Petugas senior ini bernama Gan Jing Tae. Si begal mengeluarkan pisau dan melawan. Saat akan berkelahi dengan si begal, telepon Jin Tae berbunyi di saat-saat kursi. Dari putri sematawayangnya. Rupanya, si putri meminta aipong terbaru yang dijanjikan ayahnya. Saat itulah si begal melarikan diri. Ini adalah Kapten Pio, pemimpin divisinya. Peristiwa ketika si begal melarikan diri, rupanya terekam di CCTV. Kapten Pio memarahinya. Orang yang sudah lama diincar lolos begitu saja. Kapten Pio menganggap Jin Tae ceroboh. Dan peristiwa ini sudah bocor ke atasan. Dia akan dihukum. Padahal mereka seangkatan. Tapi karir Kapten Pio lebih bagus darinya. Dan Jin Tae dihukum skorsing 3 bulan. Seorang petugas muda bernama Idong Hun meminta maaf kepada Jin Tae. Harusnya dia langsung menghapus rekaman CCTV. Dia minta maaf. Seniornya di skorsing 3 bulan. Sambil berlalu, Jin Tae berkata, itu bukanlah kesalahannya. Kembali ke Korea Utara. Benar saja, Chol Yong ditahan. Dan disiksa atas ketidakbecusahnya sebagai ketua tim penjaga pabrik rahasia. General Won malah mencurigainya. Kenapa hanya dia sendiri yang hidup. Seluruh pekerja dan pasukannya di pabrik semuanya tewas. Pistol ditodongkan ke kepalanya. Chol Yong berkata, lebih baik dia dibunuh sekarang. Jika tidak, dia akan melarikan diri ke selatan dan mengejar Gisong. General Won menyuruh semua penjaga keluar. Nampaknya dia punya rencana lain. Bagaimanapun, Chol Yong adalah anak buah kesayangannya. Seminggu lagi ada pertemuan diplomatik antara utara dan selatan. Dia akan ikut menjanji pasukan diplomatik di sana. Tangkap dan bunuh Gisong. Kembali ke selatan. Jin Tae yang senang tidur dibangunkan paksa oleh putri kecilnya, Gang Yona. Yang merengek menagih janji ayahnya, Aipong Baru. Setelah ayahnya berjanji, Yona berkata, Ibu menyuruh dia ke meja makan. Gangguan kedua muncul. Nona cantik ini adalah adik istrinya, Bak Min Yong. Dia membangunkan Jin Tae. Tujuannya berbeda. Meminjam uang 1 juta won kepada kakak iparnya. Nona cantik ini baru saja dipecat dari pekerjaannya. Dan sangat butuh uang untuk membayar tagihan kartu kreditnya. Gangguan ketiga muncul. Istri Jin Tae, Soyun, datang ke kamar. Dan membangunkannya. Ada telepon dari Kapten Pyo. Ternyata Kapten Pyo sudah menunggunya di bawah. Jin Tae memarahi temannya. Mereka sudah berteman 15 tahun. Tapi dia tak bisa membelanya. Kapten Pyo menanangkannya. Dia punya tugas yang akan membuat hukuman Jin Tae dicabut. Dan dia akan naik pangkat jika tugas ini berhasil. Tugasnya ialah operasi gabungan Korea Selatan dan Utara. Seminggu lagi akan ada pertemuan diplomatik kedua negara. Ada penjahat Utara yang melarikan diri ke Selatan. Tapi pihak Utara ngotot mereka akan menangkap dengan tangannya sendiri. Tugasnya adalah menemani perwira Utara yang melakukan penyelidikan di sini. Tentu saja Jin Tae menolak pada awalnya. Dia merasa direndahkan dengan tugasnya ini. Tapi setelah Kapten Pyo memberitahu gajinya akan naik banyak jika naik pangkat. Dengan terpaksa Jin Tae setuju. Kantor sementara NIS khusus pertemuan dengan Utara. Kapten Pyo membawa Jin Tae menemui penjabat eksekutif NIS. Yang bertugas mengawasi penyelidikan kedua negara untuk penjahat Utara yang kabur. Bak Hyun Soo. Hyun Soo memberi instruksi. Tugasnya adalah awasi polisi dari Utara selama 24 jam, selama 4 hari, sampai pertemuan diplomatik selesai. Jika ada hal yang aneh, segera laporkan. Anggota kepolisian yang lain akan membantu Jin Tae di kasus ini. Penyelidikan kali ini sifatnya sangat rahasia. Jin Tae harus menutup mulut. NIS terlibat di urusan ini. Hari pertemuan diplomatik datang. Rombongan petinggi Utara tiba. Dan disambut hangat oleh pihak Selatan. Chol Young berpisah dari tim. Diberi senjata. Dengan instruksi khusus. Habisi Gisong rebut kembali lempengan plak master uang darinya. Dia diberi smartphone. Barang ini jangan sampai hilang. Dia harus segera belajar menggunakannya. Baru sadar. Berarti rakyat dan militer korut tidak boleh pakai smartphone. Waktunya hanya 4 hari. Dia harus mencari orang bernama Bak Young Ho. Disertir militer bekas anak buah Gisong yang sudah menetap di Selatan. Jika orang ini ditemukan, jejak Gisong pasti kelihatan. Chol Young melangkah keluar hotel. Sementara Jin Tae berada di sana menyebut Chol Young. Melihat fotonya, dia menemukan Chol Young. Jin Tae menghampirinya dan memperkenalkan dirinya. Dengan gerakan kecil, dia merebut pistol Chol Young. Selama pencarian, senjata api akan dikontrol pihak Selatan. Chol Young diam saja. Mengamati situasi dan mengikuti Jin Tae. Jin Tae mengajaknya makan terlebih dahulu. Chol Young mengingat info atasannya. Orang Selatan yang akan bersamanya ini adalah orang yang licik. Keberadaan plat master yang tetap rahasia jangan sampai terbongkar. Sementara, Jin Tae sudah diberi info NIS. Target orang utara bernama Chagi Song. Tapi NIS merasa curiga. Utara tidak pernah sih rahasia ini mengejar seorang pembunuh. Pasti ada sesuatu di belakangnya. Tugas menangkap Chagi Song adalah WW9 INIS. Jika dia menemukannya, dia harus segera melapor. Dia cuma harus berpura-pura membantu orang utara ini. Lebih tepatnya mengalihkan fokus dan mengulur-mulur waktu. Jin Tae berpura-pura ramah dan mencoba mengorek informasi. Tapi Chol Young tetap diam. Jin Tae memberi penginan. Korea Selatan penuh dengan CCTV di mana-mana. Gerak-gerik mereka berdua diawasi. Dia jangan bertindak aneh-aneh. Jin Tae mengira Chol Young tidak punya smartphone. Dan memberikannya untuk berkomunikasi. Pistol Chol Young disimpan. Chol Young bertanya. Apakah Jin Tae anggota elit dari selatan? Dengan bangga Jin Tae mengiyakan. Tapi Chol Young mengira dia hanya pemandu tur. Kedua orang ini baru saja bertemu. Auranya sudah tidak enak. Mereka tidak akur sama sekali. Chol Young mengatakan. Tujuannya area Myongdong. Itu area mall dan pertokohan di Korea. Dan tentu saja mereka terjebak macet. Chol Young menyuruh mencari jalur lain. Jin Tae beralasan. Semua jalur akan sama jam begini. Chol Young frustasi. Dan mengatakan tujuannya Dam Young Office nomor 108. Informan di Song tinggal di sana. Orang yang bernama Ba Young Ho. Dan tangan Jin Tae bekerja. Mengirim informasi KNIS. Radio patroli bekerja. Ada penyandaran seorang wanita di dekat situ. Jin Tae menjawabnya. Dia akan ke sana karena posisinya dekat. Chol Young marah. Dia merasa tidak diprioditaskan. Mereka kembali bertengkar. Jin Tae emosi dan keluar dari mobil. Tapi Chol Young malah memelintir tangannya dan memborgol Jin Tae di mobil. Chol Young melompat. Jin Tae harang melihat orang ini ahli sekali. Dia menelpon rekannya dan menyuruh melacak taksi yang ditumpangi Chol Young. Chol Young memulai perburuannya dan menemukan tempatnya. Tapi Jin Tae sudah menunggu di sana dan mengikutinya. Ketika masuk, Jin Tae merasa pernah melihat orang yang berpapasan tadi dan mengejarnya. Kembali Jin Tae terpaksa menyuruh temannya di kantor melacak sebuah taksi. Orang ini adalah Pak Young Ho. Seorang tentara yang melarikan diri dari utara. Di selatan, dia bekerja menjual narkoboy yang dihasilkan utara. Kepala gangster yang bernama Chilbo ini merasa barangnya kemahalan. Tapi dia tetap membelinya. Young Ho mengeluarkan pistol kaliber dengan peredam. Jika Chilbo ingin barang seperti ini, dia bisa menghubunginya. Jadi, bagi teman-teman yang heran, kenapa gangster di film Korea Selatan sangat jarang menggunakan pistol. Itu karena peredaran senjata api sangat sulit di sana. Pelanggarnya bisa dihukum sangat berat. Young Ho berjalan ke mobilnya dengan santai. Saat itulah Chol Young datang menyergapnya. Dan menanyakan di mana Gisong. Situasi berbalik. Gisong datang. Kaget melihat ada tembakan. Lalu menyembunyikan serini. Young Ho melarikan diri dan Chol Young mengejar. Kejar-kejaran terjadi. Kejar-kejaran terjadi. Young Ho melompat dari mobilnya. Saat itulah rombongan anak sekolah keluar. Hampir saja. Jil-jil ini tidak apa-apa. Jim Tae mengamuk dan memarahinya. Lalu memburgolnya. Sementara di kantor pengawasan NIS. Mereka akhirnya menemukan Chah Gisong lewat CCTV bandara. Young Ho datang ke tempat persembunyian Gisong. Dan melaporkan situasi. Kapal dan senjata yang dia minta sudah dia siapkan. Tapi ada sedikit masalah. Orang yang dipanggil Chol Young mengejarnya. Dan mencari komandan Gisong. Lalu ada satu polisi dari selatan. Song Gang dan Gisong sadar. Chol Young telah sampai ke Korea mengejar mereka. Lalu kembali Jim Tae dimarahik oleh komandan Pio. Dia tak becus menjaga polisi dari selatan. Dan menyebabkan kekacauan di jalan. Jim Tae mencoba membela diri. Tapi Kapten Pio tetap marah-marah. Dia mengingatkan Jim Tae. Orang yang dikejar oleh polisi utara bernama Chah Gisong. Ternyata anggota militer yang membelot. Dia merasa ada yang tak beres di kasus ini. Mulai sekarang dia harus mengawasi Chol Young 24 jam. Malah dia disuruh membawanya pulang dan tidur di rumahnya. Jim Tae melepaskan borgol Chol Young. Dan mengajaknya pergi. Chol Young menyalahkan Jim Tae. Jika dia tak ikut campur. Orang itu akan berhasil ditangkap. Jim Tae tak mau mengambil risiko. Memborbol tangannya sendiri dengan Chol Young. Chol Young berjanji. Kali ini dia akan mengikuti prosedur dari selatan. Asalkan ketika Chah Gisong ditemukan. Pihak selatan harus memberitahunya terlebih dahulu. Dan meminta borgolnya dilepaskan. Jim Tae yang sok akrab mengajak Chol Young ke kedai arah. Dan mengajaknya minum bersama. Dia menipu Chol Young. Dengan memasangkan alat pelacak di kakinya. Dia bilang itu adalah tanda seorang petugas kepolisian. Dia mengajak Chol Young ke rumahnya. Dan mengenalkan Chol Young adalah seorang petugas baru yang baru pindah ke divisinya. Min Young yang senang asik terpana melihat wajah Chol Young. Sang istri tak bisa menyembunyikan wajah kesalnya. Jim Tae mengenalkan Yona, putri kecilnya. Tentu saja, Soe Young langsung protes kenapa suaminya membawa orang asing ke rumah. Min Young langsung pasang aksi. Matanya tak bisa lepas dari Chol Young. Dan memarahi kakaknya yang tak sopan. Ketika Chol Young di kamar mandi. Jim Tae menyelinap ke kamar. Memeriksa jasnya. Dia melihat foto Chol Young di kesatuan militernya. Tujuannya ialah menyadap smartphone Chol Young. Maksudnya apa coba? Min Young memberitahu lokasi kamarnya. Seorang tentara veteran seperti Chol Young tentu saja tahu HPnya sudah dikerjain Jim Tae. Dia menelpon General Won dan memberitahu perkembangan terbaru. Dia diingatkan, dia hanya punya waktu 2x24 jam lagi. Jika dia tidak berhasil membawa plat master itu, hancurkan. Makan pagi di keluarga Jim Tae. Min Young yang gak pernah dandan, hari itu tampil dengan full makeup dan baju terbaiknya. Malah dia menawarkan akan membuat masakan enak untuk Chol Young. Tapi disekamat oleh kakaknya sendiri. Dan ketika menjawab, keluarlah logat utara Chol Young. Seluruh keluarga sadar, Chol Young berasal dari utara. Jin Tae menetralkan suasana. Orang ini ditempatkan oleh kumandan. Kita semua satu bangsa. Dan mengajak semuanya makan. Chol Young mungkin merasa sedikit terharu. Melihat kehangatan, keluarga kecil ini menyambutnya. Anggota NIS melapor ke Direktur Hyun Soo. Mereka berhasil menemukan mobil yang digunakan Gisong dari bandara. Mobil itu kepunyaan Direktur DS Group, Jo Sang Tae. Pengusaha dari Tiongkok yang punya bisnis di Korea. Hyun Soo memerintahkan Jo Sang Tae di awasi 24 jam. Orang ini adalah Direktur DS Group, Jo Sang Tae. Rupanya Sang Tae adalah orang yang berminat membeli plat master itu dari Gisong. Gisong tak mau berbasah-basih dan tak punya waktu banyak. Dia hanya di selatan 24 jam lagi. Uang palsu yang dicetak plat master diuji. Bahkan mesin ini tak bisa membedakannya dengan uang asli. Tapi Direktur Sang Tae tak ingin membeli plat masternya. Dia akan membawa ahli darinya untuk menilai. Dan akan dipraktekan langsung untuk mencetak uang. Uang yang dikeluarkannya sangat besar. Dia tak ingin mengambil risiko. Suasana sempat memanas. Gisong berkata, Plat master ini didapatkan dengan mengorbankan tanah air, keluarga, dan darahnya sendiri. Jika dia main-main, dia bisa kehilangan nyawanya. Dia memberi waktu 24 jam dari sekarang untuk membawa ahli penilai. Besok malam mereka akan bertemu lagi. Dan plat masternya akan dia bawa. Jin Tae dan Chol Young memeriksa CCTV di sebuah mall di mana Yong Ho terakhir kali dilihat. Area itu menuju basement. Ada komplek pertokohan yang sedang dibangun. Tapi belum selesai. Jawab sip tugas. Chol Young segera bergegas dan Jin Tae mengikutinya. Ada pekerja dan beberapa karyawan sedang berada di sana. Jin Tae menanyakan ke karyawan wanita. Saat itulah begal yang lolos darinya, waktu adegan pertama tiba-tiba muncul di sana. Rupanya disinilah tempat persembunyian para gangster Cilbok. Jin Tae menanyakan langsung ke bosnya. Pria yang bernama Yong Ho kemarin di sini. Dia akan dibawa untuk dimintai keterangan. Cilbok menyangkal. Jika polisi ingin membawanya, harus ada surat perintah. Tapi emang dasar ceroboh, saat membuka jaketnya, Cilbok mengambil pistolnya. Jin Tae malah dipermainkan oleh para gangster ini. Dan terpaksa Chol Young yang bertindak. Dia hanya bertanya sekali. Dimana Yong Ho? Cilbok dan anak buahnya masih meremehkan mereka berdua. Hmm... Terima kasih telah menonton Jin Tae tak bisa berkata-kata Melihat cara Chol Young menghabisi semua gangster Chol Young mengambil HP Boss Gangster Dan menyuruh Jin Tae melacak posisi Yong Ho dari nomornya Tapi Jin Tae malah ketakutan Melihat aksi Chol Young Lalu dia melapor ke kaptennya Dia ingin keluar dari penyelidikan bersama ini Tapi Kapten Pyo menolak Dia tak bisa mundur lagi Karena kasus ini semakin serius Orang yang bernama Gisong ternyata berhubungan dengan pimpinan DS Group Jo Sang Tae NIS tidak mau memberikan informasi lebih lanjut Jadi tugasnya ialah mengorek informasi dari Chol Young Kenapa Gisong membelot dari utara Lalu kenapa alat penyadap di HP Chol Young tidak bekerja Jin Tae menjawab Dia sudah memasangkannya Dan alamat Yong Ho berhasil ditemukan Dia segera berkira Petugas yang lain akan menyusul ke sana Tapi yang lucunya Malah HP Jin Tae yang disadap oleh Chol Young Dia mendapatkan alamat Yong Ho dari pembicaraan itu Mereka sampai di alamat Ba Yong Ho Chol Young menyuruh Jin Tae menunggu di bawah Untuk berjaga-jaga Agar Yong Ho tidak kabur Tapi Jin Tae ketakutan disuruh berjaga sendiri Dan mengikuti Chol Young Tempat ini adalah sebuah restoran Cina Mereka naik ke lantai atas Rupanya di sana adalah tempat perjudian ilegal Mereka memeriksa tempat itu Dan Chol Young melihat ke jendela Dia melihat Yong Ho sedang berbincang dengan kenalan utaranya Lieutenant Song Gang Dia bergerak turun Sementara Yong Ho menyerahkan persediaan senjata kepada Song Gang Dan disuruh segera jalan Tapi Yong Ho menolak Dia sudah memberikan informasi dan persediaan senjata Dia ingin tetap disini Dan tak ingin ikut lagi Dia rela tidak dibayar Song Gang menelpon Gi Song Sementara di atas seorang preman menanyai Apa keperluan Jin Tae disini Jin Tae menjawab Dia mencari orang yang bernama Ba Yong Ho Dan para preman yang lain berdatangan mengepungnya Jin Tae masih percaya diri Dan memanggil Chol Young Dan baru sadar Chol Young sudah pergi Mengeluarkan pistolnya Tapi amunisinya terjatuh Karena tak terpasang sempurna Dengan kemampuannya yang pas-pasan Jin Tae terpaksa melawan para preman ini Sementara di bawah Yong Ho ditembak oleh Song Gang Tak boleh ada pengkhianat dalam tugas mereka Dan Chol Young sampai Song Gang memberikan HP Gi Song berbicara dengan Chol Young Dia tak menyangka Chol Young sampai ke selatan mengejarnya Chol Young menjawab dengan marah Dia akan mengejarnya dan menghabisi nyawanya Gi Song mengatakan Disitu adalah kuburanmu dan rekanmu Dia minta maaf tak bisa mengantar Dan pertarungan Chol Young dan Gi Song dimulai Di saat Chol Young tersudut Jin Tae datang Dan sirini polisi berbunyi Song Gang segera kabur Para polisi berdatangan ke TKP Sesuai laporan Jin Tae Para pelaku kegiatan judi ilegal ditangkap Mereka memeriksa Mayat Yong Ho yang tertembak Dan Jin Tae mengambil HPnya Chol Young khawatir melihat Jin Tae yang terluka Tapi Jin Tae dengan gagahnya berkata Luka kecil ini tak berarti apa-apa Detektif Dong Ho melihat Jin Tae sekilas Dan menuju ke belakang Kaget melihat mayat Yong Ho yang terbujur kaku Dan mau berteriak memanggil kapten Untung segera ditahan Jin Tae menyuruh dia diam Dia akan melapor ke kapten Pyo langsung Dan menyuruh dia memeriksa catatan panggilan Ponser Yong Ho Jin Tae menanyakan Siapa pria yang tadi menyerangnya Awalnya Chol Young tidak mau menjawab Jin Tae kesal Tapi dia tak mau memaksa Akhirnya Chol Young mengatakan Yi Song sebenarnya adalah mantan komandan militer Song Gang adalah salah satu perwidanya Yang juga berkhianat Dan dia juga memiliki barisan tentara bayaran Jin Tae menanyakan Apa sebenarnya yang terjadi Kasusnya sangat serius Dia minta Chol Young jujur Kenapa dia begitu keras ingin menangkapnya Akhirnya Chol Young mengatakan Cha Gi Song membunuh semua orang di sebuah pabrik rahasia Korea Utara Dan salah satu adalah istrinya Semua tewas gara-gara dia Jin Tae tertegur mendengarnya Kapten Pyo memarahi Jin Tae Kenapa Yong Ho sampai tewas Dia memintanya menangkapnya Akhirnya Jin Tae mengatakan Gi Song tidak sendirian Dia memiliki barisan tentara bayaran bersamanya Chol Young yang mendengar percekapan itu cukup lega Karena Jin Tae tidak membuka semua rahasianya Jin Tae malah membantu membuka gelang pelacak lokasi di kaki Chol Young Dia akan bertanggung jawab ke kaptennya Istrinya mengobati luka-luka suaminya Dan ngomel-ngomel Lalu mengancam suaminya Awas jika dia melakukan hal yang berbahaya Ingat istri dan anak Apalagi anaknya sudah besar Istrinya tak tahu Jin Tae sudah terlibat di kasus yang sangat berbahaya Yona duduk bersama Chol Young Dan memujinya Pasti dia polisi hebat yang jago berkelahi Lalu Min Young datang membawa perban Menyuruhnya membuka baju Dengan pedenya Sinona berkata Dengan terpaksa Chol Young menjawab Dia sudah punya pasangan Menahan malu Min Young lari ke kamar Min Young yang sedih Masuk ke kamar Dan berbaring di sebelah abang iparnya Jin Tae menertawakannya Dia masih punya kesempatan Istrinya sudah meninggal Malam itu Gisong mengumpulkan semua bawahannya di Korea Dan menjanjikan kehidupan yang senang kepada anak buahnya Setelah operasi ini berakhir Mereka akan bebas selamanya Dan seorang dokter forensik Menemukan uang palsu di jasad Ba Young Ho Petugas ini ia segera melapor kepada pimpinannya Young Soo Kembali ke rumah Jin Tae Soyeon melihat Chol Young yang tidak pernah bertukar baju Lalu memberikan baju suaminya untuk dipakai Ketika mereka hendak pergi Istrinya memarahi Dan Min Young belum menyerah menyerah mengejar Chol Young Berdandan dan membantu kakaknya menyiapkan makanan Bahkan Min Young membuatkan makanan ala utara Khusus untuk Chol Young Min Young menyombong Dia belajar semalaman untuk membuatkan makanan spesial untuk Chol Young Tapi langsung disekamat oleh Yona kecil Di saat makan SMS datang dari Dong Moon Bahwa HP Jin Tae telah disadap Sebelum Chol Young pergi Soyun meminta tolong kepada Chol Young Untuk menjaga suaminya Walaupun mereka tidak punya apa-apa Hanya Jin Tae yang mereka punya Dan Jin Tae mendapat telpon dari Kapten Pyo Yang Chol Young cari Ialah plat master yang digunakan utara Untuk mencetak dolar palsu Hari ini Gisong akan bertransaksi dengan Jasang Tae di DS Resort Chol Young menanyakan Bukankah Jin Tae sudah tahu lokasi Gisong? Jin Tae yang sudah marah menolak memberitahu Di mobil Jin Tae marah Tak menyangka Chol Young memasang alat penyadap di HP-nya Kedua orang ini bertengkar Dan saling menjelekkan negara masing-masing Jin Tae berkata Dia sudah tahu apa yang Chol Young incar Dia tak menyangka Semua ceritanya Dan tentang istrinya Dan rekan-rekannya bohong semua Chol Young berkata Dia tak bohong Dan dia meminta maaf Semua ceritanya benar Lalu memohon dengan tulus Agar Jin Tae mau membantunya Bahkan jika dia berhasil mempunuh Gisong Plat master itu akan diberikannya kepada Jin Tae DS Resort Tempat pertemuan alat pencetak uang disiapkan Dan diuji dengan mesin detektor Hasilnya sangat memuatkan Jin Tae dan Chol Young sampai di sana Jin Tae menyuruhnya menunggu Sebentar lagi bantuan akan datang Chol Young berkata Dia akan pergi sendiri Ini terlalu berbahaya Semua yang di sana adalah pasukan militer khusus Chol Young memberikan uang belanjanya selama di selatan untuk Jin Tae Menyuruhnya memberikan iPhone baru untuk anaknya Sebelum pergi Chol Young mengucapkan terima kasih Transaksi dilakukan Barang itu asli Dan sudah dites cetak Semuanya memuaskan Tapi Sang Tae berkata Karena setelah transaksi Gisong masih mendapat persen dari setiap penyebaran uang palsu Dia akan membayar dengan setengah harga Yaitu 10 juta dolar Gisong tersenyum Sementara Chol Young sudah berada di atap Dan menyiapkan peralatannya Dan Jin Tae datang Dia tak mau meninggalkannya Dengan sedikit trik Mereka menggunakan video panggilan antar HP Untuk mereka Gisong berkata Setelah dia meninggalkan utara Orang-orang yang masih di kampung halaman Harus merasakan kejayaannya juga Tawarannya terlalu rendah Harganya tetap 20 juta dolar Tapi karena Sang Tae menolak Harganya akan naik 10 juta setiap 1 menit Semua penjaga di bawah disergap oleh pasukan Gisong Lalu semua penjaga Sang Tae ditembak Barulah pak tua ini sadar Dia dalam posisi bahaya Dia menyetujui harga Gisong 20 juta dolar Tapi sudah terlambat Dia pun ditembak Gisong bergerak Dan Chol Young pun terjun ke bawah Baku hantam dan baku tembak terjadi Gisong berteriak Tak menyangka Chol Young akhirnya datang Jintai masuk dari bawah Lalu ikut menembak Kembali baku tembak terjadi Para petugas lain yang datang Kaget mendengar suara tembakan Gisong dan Song Gang bergerak meninggalkan tempat itu Polisi pun datang Chol Young membantu Dong Woon yang tertembak Untunglah pelurunya tidak mengenai organ vital Jintai segera memanggil bantuan Ada petugas yang tertembak Lalu Jintai dan Chol Young mengejar mobil Gisong Kapten Pio memarahinya Chol Young tidak boleh mengejar Gisong Bahkan NIS yang bersama Kapten Pio pun Meminta mereka menghentikan mobil Dan kembali dengan segera Tapi Jintai menolah Dia akan menguntaskan ini sampai Direktur ini IS melunak Jintai boleh meneruskannya Tangkap Gisong dan rebut pelan masternya Kalau perlu Polisi militer dari utara Boleh dikorbankan Jintai memaki Dia menyuruh Chol Young berjanji Jika Gisong tertangkap Dia tak boleh dibunuh Pihak selatan akan menangkapnya Dan Chol Young pun berjanji Kejar-kejaran di jalan raya terjadi Terima kasih telah menonton Ser KRAM Lihat jari rekaikan Sangat mengisi Lihat jari kita Mobil Gisong terbalik di tengah jembatan Chol Young keluar dari mobil Gisong menyuruhnya berhenti Chol Young bertanya Kenapa dia sampai berkhianat Dan membunuhi orang-orang utara Gisong tertawa Dia sudah kehilangan harapan Tidak dihargai oleh pemimpin korun Dia menyuruh Chol Young menembaknya Tapi Jin Tae menghentikannya Gisong lolos dengan melompat dari jembatan Chol Young sangat marah kepada Jin Tae Dan menodongkan pistol Jin Tae mengingatkan Bukankah dia sudah berjanji Untuk menangkap Gisong hidup-hidup Chol Young marah Gisong tidak saja membunuh istrinya Tapi anaknya yang juga masih dalam kandungan Jin Tae meminta maaf Dia memberikan Plagmaster itu kepada Chol Young Dan menyuruhnya membawanya Dia akan mengatakan Plagmaster ini jatuh ke sungai bersama Gisong Dia akan mengatakan Ke pihak selatan Hanya dengan membawa benda ini dia tetap bisa hidup Chol Young menolak Jin Tae memarahinya Dia harus tetap berjuang Istrinya sudah tenang di sana Dia pasti ingin Chol Young melanjutkan hidupnya Jikapun Gisong masih hidup Pihak selatan pasti akan menangkapnya Dia menyuruh Chol Young pergi cepat General Won sangat senang dengan kinerja Chol Young Plagmaster sudah kembali Chol Young mengatakan Gisong belum dipastikan sudah meninggal atau masih hidup Dia ingin diberikan waktu agar bisa kembali Untuk memastikannya Tapi General Won mengatakan Itu tak perlu Dia diperintahkan segera kembali ke utara Penyelidikan terpadu Korea dan selatan sudah berakhir Tapi sesuatu yang besar terjadi Saat dalam perjalanan pulang Telepon dari Yona masuk Jin Tae mengangkatnya seperti biasa Tapi dia mendengar Yona menangis keras Suara yang berbeda terdengar Itu Gisong Dia berkata Dia kehilangan sesuatu Jin Tae memohon Barang itu tidak ada padanya Gisong melanjutkan Dia memberi waktu Jin Tae 2 jam Bawa plug masternya ke pelabuhan Incheon Jika tidak keluarga kecilnya akan menghilang Jangan membawa polisi atau petugas apapun Chol Young yang bersiap pergi mendapat telepon Itu dari Jin Tae yang menangis Dia mengatakan anak dan istrinya ditangkap Gisong Dia hanya punya waktu 2 jam untuk membawanya ke pelabuhan Incheon Dia memohon selamatkan anak istrinya Dan Chol Young menghalangi jalan Jenderal Won yang hendak keluar dari kamar Dia mengatakan semuanya Chagisong masih hidup Jenderal Won memarahinya Urusan selatan dengan utara telah selesai Keluarga anggota polisi selatan diculik Chagisong Kali ini dia tak ingin kehilangan siapapun lagi Jenderal Won cuma diam Chol Young meminta maaf Dan berjanji akan kembali ke utara Dia pergi membawa plug master So Hyun dan anaknya terikat di atas gedung Bom yang sudah diatur waktunya juga terpasang di sana Jin Tae datang Ada sniper yang juga berjaga di sekitar gedung Jin Tae dengan panik berteriak So Hyun menjawab panggilan suaminya Situasinya sangat menyedihkan Mereka saling berteriak Jin Tae melihat bom terpasang di sana Suara Jisong terdengar di radio Dia menanyakan dimana plug masternya Jin Tae menjawab Lepaskan dulu anak istrinya Tembakan dilepaskan Jin Tae tidak berhak memberi sarak kepadanya Jisong menebak Jin Tae tidak punya partner Dan Jisong emosional Dia memang tak punya Berteriak dengan marah menyuruh Jisong keluar Dan akhirnya dia sadar Anak dan istrinya masih terikat dengan bomnya Dia meminta maaf Tolong lepaskan istri dan anaknya Bunuh saja dia Sniper sudah siap membidiknya Jin Tae menanamkan anaknya Jisong memberi perintah Tembak lalu habisi semuanya Tapi malah sniper bawahan Jisong yang tewas Radio berbunyi Itu suara Chol Yong Dia meminta maaf Datang terlambat Dan pembantaian pasukan Jisong oleh tentara elit dari utara ini dimulai Dia memperingatkan Jisong Jika ada yang bergerak mereka akan mati Chol Yong meminta Mereka melepaskan Jin Tae dan keluarganya Platnya akan diberikan Tapi Jisong berkata Dia tidak percaya dengan Chol Yong Chol Yong menyuruh mereka memeriksa bagian atas sebuah atap Song Gang memeriksa Ada dua plat master di sana Tapi cuma bagian bawah Bagian atasnya masih ditahan oleh Chol Yong Chol Yong sangat pintar Menyimpan dua plat bagian atas Dan menyuruh Jisong melaksanakan perintahnya dulu Jisong menyuruh Song Gang mematikan bom Dan melepaskan keluarga Jin Tae Suara Chol Yong terdengar di radio Dia menyuruh Jin Tae pergi membawa keluarganya Tetapi Jin Tae masih mengkhawatirkan nasib Chol Yong Chol Yong meminta maaf dia datang terlambang Karena dia keluarganya telah menderita Dan menyuruh Jin Tae pergi cepat Jin Tae segera turun dengan anak dan istrinya Di dalam mobil dalam perjalanan Dia meminta izin ke istrinya Dia tak tega membiarkan Chol Yong sendirian Tak disangka jawaban istrinya Setelah menurunkan istrinya Jin Tae segera bergerak Jisong berteriak Menyuruh anak buahnya bergerak Mencari Chol Yong Seluruh pasukan Jisong bergerak Pertempuran brutal Dan baku tembak dimulai Sementara Jin Tae memacu mobilnya kembali ke pelabuhan Incheon Terjadi baku hantam babak dua Antara Chol Yong dengan Song Gang Anak buah Jisong berhasil mengamankan sisa Plattmaster Jisong segera bergerak Chol Yong tertembak Bahkan Jisong tega menghabisi anak buahnya sendiri Saat tersudut itulah Jin Tae datang Dia memberikan amunisi untuk Chol Yong Kali ini jiliran Jin Tae yang meminta maaf Dia datang terlambat Chol Yong mengejak Jin Tae yang menangis meminta tolong kepadanya Kedua orang ini memang sering bertengkar Tanpa sadar hubungan mereka makin erat satu sama lain Jin Tae menurut Chol Yong mengejar Jisong yang melarikan diri Menahan sakitnya Chol Yong terus bergerak mengejar Baku tembak antara dua orang bermusuhan ini terjadi Pertarungan jarak dekat terjadi Tapi Chol Yong sudah tertembak di perutnya tersudut Dia memakai Chol Yong Harusnya dia membunuhnya waktu di utara Chol Yong tidak sadar Plattmaster itu bisa membuat sebuah negara Yang lebih makmur dari negara utara yang dipertahankannya Dia memaki dan menghajar Chol Yong dan bersiap menghabisinya Jin Tae yang berhasil bertahan menembak Jisong Tapi pria ini kembali menghilang Jin Tae dihajar tapi mencoba melawan Tapi dia dikalahkan Jisong mengambil besi dengan emosi memukul Jin Tae Dan kali ini Chol Yong yang menghabisi penjahat yang sangat ulet Kedua pria dari negara yang bermusuhan ini berhasil selamat Mereka duduk kelelahan dan saling berbincang Chol Yong memberikan plan itu ke Jin Tae Dan berkata Sekali ini kau harus mendapat penghargaan Tapi Jin Tae malah membuangnya ke laut Barang ini membuat kita berdua sengsara Ujarnya Hubungan kedua orang ini mungkin sudah seperti saudara Saling menyelamatkan nyawa masing-masing Dan tidak pernah mau meninggalkan salah satunya dalam bahaya Hubungan unik antara dua negara Dan akhirnya petugas yang lain datang Dan film pun selesai Di end Ada adegan setelah kredit Ketika Jin Tae ditugaskan ke utara Untuk menangkap penjahat dari selatan Yang melarikan dini Dia ikut bersama rombongan diplomatik Kembali bertemu dengan saudaranya Adegan mengambil pistol terulang kembali Kali ini Chol Yong mengambil senjata Jin Tae Jin Tae menyampaikan pesan Min Yong yang ingin sekali bertemu dengannya Tapi sebenarnya ada adegan yang dihapus dari filmnya Saya menemukannya di salah satu channel youtube Intinya Jin Tae sekeluarga mengantarkan Chol Yong ke perbatasan utara dengan mobilnya Bahkan Min Yong yang sudah sangat bucin Meminta Chol Yong membawanya ke utara Tapi segera ditarik oleh kakaknya Keluarga Jin Tae menganggap Chol Yong adalah bagian dari keluarga mereka Dan mereka pun berpisah setelah mobil menyebut datang Dan kali ini benaran habis Film yang sangat unik Ini bukan hanya tentang perang dan baku hantam Ada drama keluarga lebih penting dari segalanya Dan kabar baiknya film ini akan ada sequelnya Menurut jadwal akan tayang di akhir 2022 Kita tunggu saja Semoga terhibur menonton video ini Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini Jika suka dan terhibur dengan video ini Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Kita jumpa lagi di video berikutnya Tetap sehat dan tetap bahagia Bye